aku diajarin mereka robos labu merah mereka orang cina yang dulu yang aku ikut ikutan hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel mbak nina pastinya jangan lupa like komen serta subscribe karena subscribemu buat kalian yang baru menemukan channel aku bantu supportnya juga dengan cara like komen serta subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya bantu sharenya juga ke semua sosial media kalian ya terima kasih salam sehat salam sukses dan salam bahagia selalu buat kita semuanya jadi ini suasana malam di itu guys pedagang kaki lima di cina jadi mereka tuh berjualan makanan jajanan kayak gitu di sepanjang jalanan cina kayak gini dan ini tempat ini tuh rame jalan-jalan segini tuh rame biasanya orang pulang kerja pulang sekolah gitu ya ini sepanjang jalan sampai sana enggak jauh banget sih oh ya kan jualan gorengan apa ayam goreng tepung kayak gitu terus terus kayak cimbang kayak sumi bakar kayak gitu-gitu mungkin kalau di Inde itu kayak ini ya kayak apa tuh angkringan kayak gitu jadi cuma kalau disini kan ada yang digoreng juga ada yang dibakar sama ditusuk-tusuk kayak gitu juga ada basonya ada ciranya ada kaki segala macam di pinggir-pinggir jalan gitu restoran kayak gitu guys jadi aku mau balik lagi kalau di Taiwan itu kan banyak ya pinggir jalan itu tukang sirih itu biasanya yang jualan itu yang bedok seksik-seksik kalau kayak besok nanti itu enggak enak ngatik guys jalan ini semua aja karena jalannya emang sempit kayak gitu motornya pakai atau enggak ke lengah lah kalau kayaknya yang indo kayak gitu lah enggak jauh beda jadi motornya kadang enggak ke lengah lah termasuk aku karena itu menggambat ke macetan jadi Sebenarnya disini aman ya Gak pakai helm pun gak apa-apa Gak masalah, cuman kan kita safety ya Maksudnya Jaga keamanan sendiri Jalanannya itu emang Gak seperti ini Karena ini jalanan dalam ya Untuk talan pinggir Yang jalan utama itu bukan Tapi ini cukup rame juga Jadi sepanjang pinggir jalan disitu Sebenarnya kiri jalan itu Suka ada Petani yang Jualan dagangannya langsung Petani sayur dijajakan sendiri Dan aku lihat tadi kesana Jadi orang Cina itu Buka restoran itu Gak yang harus mencari tempat yang Strategis atau rame itu Enggak guys Justru di jalanan Jalanan kayak gini Dimanapun mereka buka restoran Kalau semisal Makanannya itu enak Pasti banyak yang datang Kayak disini tuh ada kokono Itu makanan khas Jepang ya Ini tempatnya di dalam guys Tapi antrianya Kalau gak pesen tempat dulu Jauh-jauh hari Atau hari sebelumnya Atau apa gitu ya Kamu gak bakalan dapet tempat Kayak gitu loh Disini seperti itu Kalau lampu merah guys Aku gak berani terobos Aku diajarin mereka Dengan robos lampu merah loh ya Mereka orang Cina yang duluin Aku ikut-ikutan Arah Ini bakalan jadi sejarah aku Perjalanan hidup aku guys Jadi Bakalan terkena Apalagi disimpan Dan memory itu ada di youtube Tunggak apalagi lah Sebenernya Tunggak apalagi lah Tapi Kondisi Terkena Nampian Mereka Jangan layer Di rebut Jadi Terkena Tunggak apalagi Ya Gereka Kondisi Segit Basta Tunggak apalagi Beming Flow Jadi gak masalah ya Sepi ternyata guys Aku baru pertama kali lewat sini Makanya sama bosku Belum pernah diajakin ke sini Maksudnya lewat jalur dan jalan Jadi kita Aku bukannya takut kemana-mana Itu nyasar atau gimana Aku gak pernah takut gitu Yang patokan Aku tahu arah jalan pulang ke rumahku itu harus kemana-mana Jalurnya kemana gitu Cuman yang aku takutin Kalau Listrik motorku ini habis Kita muter balik Aku paling seneng kalau diajak orang Cina ya Misal di lampu merah gitu ya Aku niatnya itu berhenti Cuman ada orang Cina yang udah terobos duluan Udah gitu banyak Udah aku juga kasih Kalau disini kan gak ada plat nomor motor gitu ya Gak ada plat kendaraan Kalau motor ini Bebas gak Gak kena ini Gak terdeteksi Sama CCTV Oke segitu aja dulu ya Keseruan kita malam hari ini Makanya juga kalian robos lampu merah Salam sehat buat kalian semuanya Salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Cina Selamat menikmati Terima kasih.